Di saat teman sebayanya bermain dan beristirahat siang, Dava seorang siswa kelas 6 di sekolah SD Negeri Pangeranan I harus berjalan kaki keliling antar kampung agar kue dagangannya cepat laku dan habis terjual. Meski cuaca panas dan hujan, namun tidak menghalangi semangat bocah laki-laki yang saat ini baru menginjak usia 12 tahun untuk mengais rezeki membantu ibunya yang sedang sakit. Nama kamu siapa? Dava. Dava kelas berapa? Inilah salah satu video viral Dava seorang siswa di bangkalan yang harus berjualan kue keliling untuk membantu ibunya yang sakit-sakitan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun terkadang harus berjalan kaki sejauh 5 km setiap hari di tengah cuaca yang sangat terik, tidak membuat siswa kelas 6 SD Negeri Pangeranan I bangkalan ini mengeluh dan putus asa. Tidak hanya di luar sekolah, saat di sekolah pun Dava tidak malu membawa keranjang kue jualannya ke sekolah dan menitipkan jualannya di kantin sekolah. Hal ini pun sudah berlangsung saat Dava sudah berada di kelas 6, tepatnya saat Dava yang sebelumnya bersekolah di Surabaya pindah ke bangkalan. Menurut guru di sekolahnya, Dava termasuk anak yang pintar, khususnya di pelajaran matematika. Pihak sekolah juga baru mengetahui kalau Dava mempunyai aktivitas berjualan kue keliling sepulang sekolah. Ketika Dava terpilih mengikuti lomba mapel, Dava tidak pernah mengikuti tambahan pelajaran yang dilaksanakan sepulang sekolah. Setelah mengetahui alasannya, rasa haru dan kagum menyelimuti seluruh guru di SD Negeri Pangeranan I bangkalan. Sehingga pihak sekolah memberikan izin kepada Dava untuk menitipkan barang jualannya di kantin sekolah. Namun Dava tidak boleh melupakan kewajibannya untuk belajar. Memang jualan seperti ini, membawa kue ke sekolah. Selain di sekolah, jualan di luar juga? Selain di sekolah, jualan di luar juga? Iya, jualan di luar juga. Biasanya jualan di mana? Biasanya di terminal. Terminal, keliling berarti? Iya. Terminal, jalan apa gimana? Jalan. Merespon beredarnya video viral yang mengatasnamakan warga Pangeranan, Lurah Pangeranan membenarkan Dava merupakan salah satu siswa di sekolah yang ada di wilayah Pangeranan. Namun merupakan warga pendatang dari Surabaya. Bahkan sampai saat ini, kakak keluarga Dava masih Surabaya. Jadi, pembelitan di Medsos itu kita mengajukan, mencoba dengan masalah Adi Dava ini, kita bantu dengan pribadi, dari peralatan sekolahnya sampai sepatunya. Ini tahunya dari Medsos ya Pak? Iya, dari rekan-rekan media sosial di Facebook dan media sosial IG juga. Tapi ini memang benar warga Pangeranan? Oh gini, masalah Adi Dava ini sejatinya beliau ini bukan warga kita. Dia ini ada masalah, dikarenakan ada masalah orang tuanya di Surabaya. Aslinya ini warga Surabaya. Untuk membantu Dava, pihak sekolah juga telah mengajukan Dava sebagai siswa yang berhak mendapatkan program Indonesia Pintar. Sekolah juga menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu Dava. Khususnya tiga pilar Kelurahan Pangeranan yang telah memberikan perlengkapan sekolah. Muhammad Syahid, JTV